Tapi sudah masuk sekolah atau playgroup dari umur 1,5 tahun. Nah katanya lucu banget, apalagi kalau di sekolah. Kira-kira gimana nih peran ayah nih, Vino Bastian, kepada anaknya? Suka nganterin sekolah enggak? Terus tahu enggak perkembangan anaknya gimana? Ini langsung kita tanya, ini dia. Pada dasarnya, setiap orang tua akan memberikan yang terbaik untuk buah hati mereka. Segala hal yang baik akan mereka berikan untuk membuat sang anak terlihat sempurna. Sama halnya seperti memberikan pendidikan anak usia dini. Hal inilah yang tengah dilakukan oleh aktor tampan Vino G. Bastian, yang mengaku sudah menyekolahkan putri kecewanya, Jizi, sejak usia 1,5 tahun. Anak saya sudah 3 tahun. Sebetulnya sudah sekolah, sudah dari umur 1,5 tahun sudah sekolah sih. Sekolah dalam arti main gitu, karena saya enggak pengen dunia anak-anaknya dia itu hilang gitu. Karena kan di rumah isinya orang udah gede semua. Saya pengen dia juga mengenal teman-teman sewebaya, seusianya dia gitu. Jadi makanya kita masukin ke kelompok bermain. Kayak sekarang, selama itu baik untuk pertumbuhan dan perkembangannya dia, kenapa enggak gitu? Jadi gimana caranya kita memberikan pandangan-pandangan bahwa ini kamu ketika umur segini ya, yang kamu mainin ini. Saya enggak pentingin dia weekend atau enggak weekend, tapi durasi dia main itu yang harus kita batasin. Karena bukan cuma masalah dia nanti edik ke situ, tapi masalah organ-organnya dia kan masih kecil, masih adaptasi. Matanya dia kalau terlalu lihat gadget, terlalu lihat apa, itu enggak baik gitu. Kayak misalnya handphone, kita kasih tahu ini handphone saya, ini handphone-handphone dadinya, maminya, untuk telepon, bukan untuk main gitu. Jadi kalau misalnya ini dipakai untuk kerjaan, oh iya dia ngerti kok gitu. Jadi ada batasan-batasan yang memang kita kasih tahu, bukan kita larang. Jadi kita, kenapa enggak boleh A? Karena begini. Jadi mereka harus tahu reason-nya apa. Jadi jangan cuma enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh, tapi dia enggak tahu sebenarnya kenapa enggak bolehnya. Meski sudah menyekolahkan anak, namun sebagai orang tua, Vino dan sang istri Marsha Timothy juga harus kompak dalam memberikan pola didik kepada anak. Terlebih di usia sang putri yang menginjak 3 tahun, Jizi sudah menunjukkan sikap kritis akan segala hal yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Sama sih, maksudnya sama, kita harus kompak gitu. Dalam besar anak itu bukan cuma ibu atau ibu aja atau bapak aja gitu. Kita harus kompak gitu. Toh walaupun single parent sekalipun gitu, dalam divorce atau apa, harus kompak, tetap kompak gitu. Karena enggak ada bekas ayah, enggak ada bekas ibu. Jadi kita harus kompak gitu. Dan enggak boleh ada yang satu, ketika si ayah ngelarang, enggak boleh ini, ibunya jangan coba sekali-sekali, nih ayah enggak ada misalnya, kasih. Demikian gitu, ibunya bilang, ini enggak boleh. Terus kita manggil anaknya, sini ya sama aku aja, sama ibu kan enggak boleh, jadi sama ayahnya aja sini dikasih. Itu enggak baik juga buat mereka. Jadi memang dari dua orang yang berbeda, tapi satu pintu, mulutnya itu satu. Jadi apa yang dia dengar, apa yang dia lakuin, itu satu. Enggak boleh, enggak boleh. Coba, coba tanya, tanya ibu, boleh enggak gitu. Tiba-tiba ibunya dilarang di sini, enggak boleh, tiba-tiba sama ibunya boleh. Ya itu enggak akan pernah kelar gitu. Karena orang nanti sama ibunya enggak boleh cari neneknya. Neneknya pasti apapun boleh gitu kan. Jadi memang orang tuanya juga harus kompak. Tak hanya menyekolahkan anak di usia dini saja, Vino dan Marsha Timoti pun sudah membekali ilmu agama sejak usia sang anak balita. Pasalnya bagi pria 34 tahun ini, pendidikan agama menjadi salah satu hal penting dan fondasi utama bagi anak jika besar nanti. Penting, penting banget gitu. Tapi gimana caranya dia mempelajari agama, dia harus pintar dulu, dalam arti gini, saya muslim, dalam Al-Quran aja ayat pertama itu adalah ikhro. Ikhro itu membaca. Dia harus bisa belajar, dia harus bisa membaca dulu. Gimana caranya dia memahami agama kalau dia sendiri enggak pintar. Kalau dia sendiri enggak punya otaknya itu enggak dibiasakan dengan ilmu. Nanti ketika orang yang kurang-kurang ilmu menerjemahkan agama akan beda lagi sama orang-orang yang berilmu. Dan biasanya orang yang enggak berilmu menerjemahkan agama seakan-akan lebih pinter dibanding orang yang berilmu. Nah, saya enggak mau seperti itu. Al-Quran udah jelas banget. Yang pertama adalah ikhro, membaca, belajar. Belajar dulu yang pinter, baru belajarin agama. Kalau udah pinter, memelajarin agama yang tersirat dan seriratnya, tersiratnya pasti akan lebih gampang, pasti akan lebih mudah. Kembuan dan perkembangannya dia, kenapa enggak? Itu gimana caranya? Kita memberikan pandangan-pandangan bahwa ini, 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 kamu ketika umur segini ya, yang kamu mainin ini. Saya enggak pentingin dia weekend atau enggak weekend, tapi durasi dia main itu yang harus kita batasin. Karena bukan cuma masalah dia, nanti edik ke situ. Tapi masalah organ-organnya dia kan masih kecil, masih adaptasi matanya dia. Kalau terlalu lihat gadget, terlalu lihat apa, itu enggak, itu enggak, 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 enggak baik gitu. Kayak misalnya handphone, kita kasih tahu ini handphone saya, ini handphone-handphone dadinya, maminya, untuk telpon, bukan untuk main, gitu. Jadi, kalau misalnya ini dipakai untuk kerjaan, oh iya, dia ngerti kok, gitu. Jadi ada batasan-batasan yang memang, memang kita kasih tahu, bukan kita larang. Jadi kita, kenapa enggak boleh A? Karena begini. Jadi mereka harus tahu reason-nya apa. Jadi, jangan cuma enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh, tapi dia enggak tahu sebenarnya kenapa enggak bolehnya. Meski sudah menyekolahkan anak, namun sebagai orang tua, Vino dan sang istri Marsha Timothy juga harus kompak dalam memberikan pola didik pada anak. Terlebih di usia sang putri yang menginjak 3 tahun, Jizi sudah menunjukkan sikap kritis akan segala hal yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Sama sih, maksudnya sama, kita harus kompak, gitu. Dalam besar anak itu, bukan cuma ibu, atau ibu aja, atau bapak aja, gitu. Kita harus kompak, gitu. Toh, walaupun single parent sekalipun, gitu, dalam divorce atau apa, harus kompak, tetap kompak, gitu. Karena, enggak ada bekas ayah, enggak ada bekas ibu. Jadi, kita harus kompak, gitu. Dan enggak boleh ada yang satu, ketika si ayah ngelarang, enggak boleh ini, ibunya jangan coba, jangan coba sekali-sekali, nih, ayah enggak ada, misalnya, kasih. Demikian gitu, ibunya bilang, ini enggak boleh. Terus kita manggil anaknya, sini ya sama aku aja, sama ibu kan enggak boleh, jadi sama ayahnya aja sini, dikasih. Itu enggak baik juga buat mereka. Jadi, memang dari dua orang yang berbeda, tapi satu pintu, mulutnya itu satu, gitu. Jadi, apa yang dia dengar, apa yang dia lakuin, itu satu. Enggak boleh. Enggak boleh. Coba, coba tanya, tanya ibu, boleh enggak, gitu. Tiba-tiba ibunya dilarang di sini, enggak boleh, tiba-tiba sama ibunya boleh. Ya itu enggak akan pernah kelar, gitu. Karena orang nanti, sama ibunya enggak boleh cari neneknya, neneknya pasti apapun boleh, gitu kan. Ya, jadi memang, memang orang tuanya juga harus kompak. Tak hanya menyekolahkan anak di usia dini saja, Vino dan Marsha Timoti pun sudah membekali ilmu agama sejak usia sang anak balita. Pasalnya, bagi pria 34 tahun ini, pendidikan agama menjadi salah satu hal penting dan fondasi utama bagi anak jika besar nanti. Penting. penting banget, gitu. Tapi gimana caranya dia mempelajari agama, dia harus, dia harus, dia harus pintar dulu, dalam arti gini, saya Muslim, dalam akurat aja, ayat pertama itu adalah ikro, gitu. Ikro itu membaca. Dia harus bisa belajar, dia harus bisa membaca dulu. Gimana caranya dia memahami agama, kalau dia sendiri enggak pintar. Kalau dia sendiri enggak punya ilmu, otaknya itu enggak, 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 menerjemahkan agama, akan beda lagi, gitu, sama orang-orang yang berilmu, gitu. Dan biasanya orang yang enggak berilmu, menerjemahkan agama, seakan-akan lebih, lebih pintar dibanding orang yang berilmu. Nah, saya enggak mau seperti itu. Al-Quran udah jelas banget. Yang pertama adalah, ikro, membaca, belajar. Belajar dulu yang pintar, baru pelajarin agama. Kalau udah pintar, memelajarin agama yang tersirat dan ceritanya, tersiratnya pasti akan lebih gampang, pasti akan lebih mudah. Nah, tuh, tadi sudah berbagi, Vino Bastian, tentang Jizi Putri Tercintanya, tentang membaca yang paling penting, itu katanya ya. Terus juga nemenin ke sekolah. Waduh, kebayang tuh, kalau nemenin, berangkat ke sekolah, pasti rame deh sekolahnya, sama ibu-ibu yang nganterin. Itu kan papanya, Jizi, Papa Vino, Papa Vino, mungkin begitu ya, biasanya, apalagi anaknya kan masih kecil-kecil. Mahmud, mamah muda, pernah ngumpul kayaknya ya. Oke, terima kasih banyak Vino, sudah berbagi sama kita. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton.